Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Great Auto mungkin teman-teman ada yang belum tau nih kalau di mobil-mobil Toyota terbaru itu sudah memiliki fitur telematika canggih bernama Tintouch, nah sekarang nih saya mau sharing-sharing nih tentang bagaimana cara menggunakan Tintouch yang ada di Zenix G Hybrid di belakang ini dan gimana cara registrasinya, fiturnya apa aja, dan kira-kira mudah digunakan gak ya? Pertama-tama kita mau jawab dulu nih Tintouch itu apa sih? Jadi Tintouch itu adalah fitur telematika yang sejatinya menghubungkan antara ponsel pemilik dengan mobilnya, nah koneksi antara ponsel dan mobilnya ini juga terkoneksi dengan layanan yang diberikan oleh Toyota, mirip-mirip sama punya Bluelink yang Hyundai ya Bang? Yoi! Nah, tapi bedanya di Tintouch ini cuma pakai aplikasi M Toyota, kalau di Bluelink itu ada tombol fisiknya itu di interior Nah, sekarang kita bahas fiturnya Tintouch, nah mumpung si Zenix G Hybrid di belakang saya ini Tintouch-nya sudah terhubung pada HP saya kita langsung aja kulik-kulik lebih dalam Pertama, di aplikasi M Toyota itu ada Find My Car ya Nah, Find My Car ini berfungsi untuk memperlihatkan nih, kita ada di mana sih dan mobilnya ya mobilnya itu ada di mana sih lokasinya nih bisa kita lihat kita ada di Bali Tepatnya di Ubud Nah, di Find My Car itu nggak cuma memperlihatkan lokasinya di mana tapi juga ada fitur geofencing yang berfungsi ketika teman-teman meminjamkan mobilnya ke orang lain atau misalnya ke teman ya Nah, kita tinggal bikin tuh areanya mau seberapa luas misalnya di tengah-tengah itu di Ubud dan bisa 70 atau 80 km kalau misalnya mobil kita keluar dari area tersebut kita bakal dapet notifikasinya di ponsel itu pun juga kalau misalnya ada area yang kita tunjukin nih jangan boleh masuk di sini nah, itu bakal masuk juga notifikasinya ke sini selain itu di M Toyota di aplikasinya T-Intouch ya itu ada fitur yang memberikan aman dan nyaman ketika di perjalanan ya yaitu ada Road Assistance sama Need Mechanic nih ada dua ini nah ini fungsinya apa sih? nah, Road Assistance ini fungsinya adalah memanggil ke teknisi ya kalau misalnya ada problem di jalanan dan Need Mechanic ini bisa dipanggil kalau misalnya mau butuh butuh bantuan teknis ya untuk ke rumah bisa atau lagi di jalan juga bisa dan juga satu lagi nih ada menu Car Stolen nah, tombol Car Stolen ini itu dipencet ketika mobil teman-teman itu tercuri selain itu di aplikasi T-Intouch juga ada informasi berkendara nah, ini menariknya dari informasi berkendara ini dia juga memperlihatkan total odometer kita dan berapa liter lagi nih fuel remainingnya nah, Zen X3 Hybrid ini kita lagi single tank challenge ya dan ternyata itu masih ada 3,84 liter lagi bensinnya gimana bang? kirit banget gak tuh bang? kirit banget padahal kita udah sampai ubud ya iya, padahal kita udah sampai ubud masih ada bensinnya mantep banget kan? dan satu lagi adalah e-care jadi ini fungsinya itu memberikan notifikasi ke teman-teman kalau misalnya mobilnya butuh service selanjutnya saya mau jelasin sedikit tentang bagaimana sih cara registrasinya oke pertama yang harus dilakukan adalah ya beli mobil Toyota lah paling pertama paling pertama banget adalah pasti membeli mobil Toyota nah saat ketika udah membeli mobil Toyota teman-teman kan pasti akan memberikan data pribadi ya kayak nama dan nomor KTP nah dari Toyota akan memberikan namanya subscription ID melalui email dan subscription ID itu terhubung pada nomor KTP teman-teman oh iya sebelum mendapatkan email subscription ID itu ada terms and condition yang dikirimkan lewat email jadi kalau teman-teman menyetujui terms and condition itu teman-teman akan mendapatkan subscription ID nya setelah itu kita langsung kemasuk ke M Toyota ini saya mau menjelaskan gimana sih cara registrasinya kalau lewat M Toyota ya pertama teman-teman cek dulu nih VIN number nya di M Toyota VIN number mobil teman-teman ya nah kalau misalnya TIN TAC itu available teman-teman tinggal tambahin data pribadi teman-teman ya dan juga KTP yang sesuai dari STNK plus subscription ID yang sudah diregistrasikan nah kalau tidak memiliki subscription ID teman-teman bisa masukkan nama pemilik mobilnya sesuai STNK dan juga KTP sesuai STNK mobil dan juga informasi apakah mobil ini sudah diasuransikan apa belum setelah itu tinggal klik satu tombol TIN TAC bisa digunakan itu dia teman-teman fitur TIN TAC menurut saya nih adanya TIN TAC ini sangat-sangat mempermudah kepemilikan mobil baru Toyota khususnya dalam mengontrol mobil dan ketika dalam perjalanan ya ada roadside assistance ada ada kontak darurat juga dan ada ada telematikanya juga kan buat informasi mengemudi segalanya jadi lebih mudah dengan TIN TAC dan semuanya tinggal dalam sentuhan ponsel aja nih itu aja dari saya jangan lupa like subscribe dan follow instagram anak tesar underscore go sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati